Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini aku pake jarsi AS Roma, ini special request dari kakak Anavancia. Aku ada berita guys dari Real Madrid yang lulus ke partai semifinal Liga Champions setelah menekuk Chelsea di Stamford Bridge dengan 2 gol tanpa balas. Sementara AC Milan juga menyusul setelah mampu menang agregat atas Napoli 1-2. Simas lengkapnya di catagon harian berikut ini. Kita mulai berita hari ini dari hasil pertandingan keempat final Liga Champions, ada Real Madrid yang kembali meraih kemenangan setelah menekuk Chelsea 0-2 pada lag kedua. Sementara AC Milan juga lulus ke partai semifinal pertama mereka sejak 16 tahun setelah menang agregat 1-2 atas Napoli. Real Madrid meraih kemenangan saat bertandang ke Stamford Bridge di lag kedua babak perempat final Liga Champions. Dalam laga tersebut, squad Los Blancos menekuk Chelsea dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Yang menit awal kedua, tim sudah memainkan permainan menyerang. Terbukti laga baru berjalan 10 menit, Chelsea sudah punya peluang emas melalui tendangan volley dari Ngolo Kante. Sayangnya sepakan tersebut masih menyamping di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Thibaut Courtois. Gak mau kalah, Real Madrid juga memainkan permainan yang menyerang. Hasilnya, El Real pun sempat mendapat peluang emas melalui sepakan Rodrigo di menit ke-18. Sayangnya sepakan tersebut berhasil ditepis dengan baik oleh Kepa Ariza Balaga. Di babak pertama, Kepa sendiri memang tampil gemilang dengan catatkan beberapa saves. Mulai dari sepakan menghalau Vinicius Junior sampai menepi sepakan dari Luka Modric. Sampai peluang panjang dibunyikan, kedua tim gagal mencapoloskan satu pun gol. Memasuki babak kedua, Chelsea langsung mengambil inisiatif serangan dengan memainkan penguasaan bola. Sayangnya permainan Chelsea harus tercoreng dengan permainan keras dari pemain mereka. Beberapa kali, para pemain The Blues terlihat menekol sejumlah pemain Real Madrid. Terbukti babak kedua baru berjalan 4 menit, Riz James sudah mendapat kartu kuning setelah menekol keras Eduardo Camavinga. Sebaliknya, Real Madrid yang tampil bertahan justru bisa terlebih dahulu membuka keunggulan melalui Rodrigo. Selain itu, Rodrigo mampu memanfaatkan umpan dengan baik dari Vinicius Junior. Setelah gol itu terjadi, Chelsea pun kembali tampil menekan dengan beberapa peluang emas. Termasuk peluang emas dari Enzo Fernandes yang mampu ditepis dengan baik oleh Kortoa. Selain itu, squad The Blues juga punya peluang emas melalui tendangan Mikaelo Modric di menit ke-75. Sayangnya, pemain Ukraina ini menampilkan momen kocak di mana sepakannya melambung jauh ke atas Mister Gawang. Sementara itu, ada momen menarik di mana Kortoa mendapat sorakan sinis dari supporter Chelsea. Pasalnya, keeper asal Belgia itu kedapatan mencium logo Real Madrid di hadapan para supporter. Bukannya menyamakan kedudukan, Chelsea justru kembali ke bobolan lewat gol kedua Rodrigo di menit ke-80 pertandingan. Proses dari gol Rodrigo ini sangat cantik. Lid panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Real Madrid dipastikan lolos ke partai semifinal dengan unggul agregat 0-4. Sedangkan Chelsea harus angkat kopar lebih cepat dari kompetisi Liga Champions. Asimilan melakoni laga lagi kedua babat perempat final Liga Champions menghadapi Napoli. Bubuhan Stefano Violi unggul agregat 1-2 setelah bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Skot Partenope langsung tancap gas untuk melakukan serangan melalui Kivca Faradzkela dan Viktor Asimhen. Namun, sampai 20 menit pertandingan berjalan belum ada gol yang tercipta. Terlalu asik menyerang, Napoli hampir kecolongan di menit ke-21 laga. Saat itu, Wasid menunjuk titik putih setelah Rafael Leo dilanggar di kotak terlarang. Sayangnya, Olivier Giroud yang menjadi Algojo gagal menentaskan tugasnya dengan baik. Pendangan pemain asal Perancis ini masih mampu dibaca oleh penyaga gawang Napoli, Alex Meret. 5 menit berselang, Giroud kembali mendapatkan peluang di depan gawang Meret. Namun, kipar 26 tahun itu lagi-lagi menjadi memak menakutkan bagi bomber AC Milan. Kemudian, skuad asuhan Luciana Spoletti gak berhenti mengempur pertahanan skuad Rossoneri. Akan tetapi, anak asus Stefano Pioli justru yang mampu memecahkan kebuntuan terlebih dahulu. Gol tersebut diawali oleh Soloran Rafael Leo yang berlari dari belakang dan berhasil mengelabui pertahanan Napoli. Setelah itu, pemain asal Portugal ini memberikan empat matang yang mampu diselesaikan dengan baik oleh Giroud. Pas kata-kata minum, kedua tim menurunkan tempo serangan dan cederung bermain hati-hati. Hingga akhirnya, Napoli mendapatkan peluang emas setelah salah satu pemain AC Milan melakukan handsball. Ada momen menarik yang ditunjukkan Vicaro Tomori sebelum penalti dilakukan. Mantan pemain Chelsea ini menyemangati Mike Magnan agar lebih tenang saat menghadapi penalti. Ternyata energi motivasi yang diberikan Tomori berhasil membuat Magnan berapi-api. Pasalnya, keeper Tinas Prancis itu sukses menepi sepakan penalti dari Farad Scala. Sebenarnya, Victor Ossimhen mampu menyamakan kedudukan di menit akhir. Namun, gol tersebut belum cukup untuk membawa skuad partai Nopoi lulus ke babak selanjutnya. Kemenangan ini sangat penting bagi Theo Hernandez dan kawan-kawan karena sebelumnya mereka mendapatkan teror dari fans Napoli. Luar dari teriakan di depan hotel menginap hingga komentar kebencian di sosial pribadi para pemain. Lulus ke semifinal menjadi rekor baru bagi AC Milan sejak terakhir kali diraih 16 tahun lalu yakni tahun 2007. Nantinya, anak Asufioli akan bertemu dengan salah satu pemenang dari Inter Milan dan Benfica. Al-Nasar gagal meraih hasil maksimal saat melakoni lanjutan Saudi Pro League menghadapi Al-Hilal. Di lagu itu, skuad The Global Club takluk dengan dua gol tanpa balas. Kedua gol skuad Al-Zaim diciptakan oleh Odeon Iqhalo melalui titik putih. Di lagu ini sempat terjadi momen menarik yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo di menit ke-56. Momen asal Portugal ini terlihat kedapatan mencekai kelawan saat hendak merebut bola. Dengan hasil ini, Al-Nasar masih tertahan di peringkat kedua dengan torehan 53 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang membakun empat final besok. Ada Thomas Tuhol yang masih optimis kalau Bayern München bisa lolos ke semifinal meskipun tertinggal 3-0 atas City. Sedangkan dari kubur Manchester City, ada Pep Guardiola yang agar meremehkan Bayern München. Bayern München sudah nilai misi berat untuk lolos ke babak semifinal Liga Champions. Pasalnya kini mereka harus mengejar defisit ketinggalan 3 gol dari Manchester City di lagu 2 nanti. Menanggapi hal itu, Thomas Tuhol sangat optimis anak asuhnya bisa berbicara banyak di lagu besok. Pelatih soal Jerman ini bilang kalau babak pertama akan menjadi kunci. Sebab kalau para pemain bisa menekan Squad The Citizens dari menit awal, Bayern München akan memegang ritme pertandingan dan berpuang untuk mengemas banyak gol. Manchester City bakal kembali mengandalkan Erling Haaland di lini serang saat berhadapan dengan Bayern München. Hal tersebut sampaikan Pep Guardiola saat sesi konferensi pers. Menurutnya pemain asal Norwegia ini sedang dalam performa terbaiknya. Guardiola yakin Haaland mampu membuat orang selalu terkejut di setiap laga. Di siti lain, pelatih soal Spanyol ini gak mau meremehkan squad di Rotan meski sudah unggul jauh. Dia bilang kalau Bayern München merupakan tim yang bisa melakukan apapun. Lanjut ke sesi konferensi pers. Menjilang laga Inter Milan dan Benfica. Ada Simone Inzaghi yang mengusung target kemenangan untuk membungkan pihak yang kerap mengkritiknya. Sementara Rodgersi masih percaya kalau Benfica bisa mengejar ketertinggalan 2 gol. Inter Milan sedang dalam performa buruk di kompetisi domestik pas kakala melawan AC Monza. Atas kekalahan itu, squad Aswan Simone Inzaghi banyak mendapatkan kritikan. Namun mantan poti Lazio ini mewajarkan kritik yang dilontarkan untuk timnya. Menurutnya, kritik tersebut akan membuat squad De Razuri jauh lebih kuat. Bahkan saudara dari Filippo Inzaghi ini yakin kalau Inter Milan bakal menang di laga nanti. Sebab mereka sering diuntungkan dan Benfica juga mengalami performa buruk dalam beberapa laga terakhir. Menjilang laga kedua perempat final Liga Champions menghadapi Inter Milan, pelatih Benfica Rodgersi masih yakin anak asuhnya bisa membalikan gedukan meski harus mengejar 2 gol. Pelatih South German ini berharap squad The Eagle bisa melesakkan gol lebih cepat di laga nanti. Sebab hal itu akan menjatuhkan mental lawan dan timnya akan lebih termotivasi. Meskipun begitu, Skiem tetap muas padai lini serang squad Ne Razuri. Termasuk Romelu Lukaku yang mulai menemukan performa terbaik dalam beberapa laga terakhir. Kita masuk ke kabar umur guys. Ada David Degas yang hampir mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak di MU. Bicara soal setan merah nih, ada Marcel Sabitzer yang ogah kembali ke Bayern München dan berharap bisa dipermanenkan oleh MU. David Degas berhasil menunjukkan performa gemilang di bawah komando Eric Tanhak. Hal itu dibuktikan dengan 14 clean sheet yang sudah dibukukan Degas di Premier League musim ini. Berkat penampilannya tersebut, Manchester United akan memperpanjang kontraknya. Namun di kesepakatan baru nanti, Degas bakal menerima potongan gaji. Alasannya usia sang pemain dianggap sudah terlalu tua untuk mendapatkan gaji besar. Kesepakatan tersebut dikabarkan bakal terjadi dalam waktu dekat. Marcel Sabitzer dikabarkan enggan untuk kembali memperkuat Bayern München. Dilansi dari Sky Sports Germany, pemain asal Austria itu memantapkan diri untuk bertahan di Manchester United. Sabitzer mengungkapkan beberapa alasan mengapa dirinya enggan kembali. Salah satu alasan yang paling mendasar adalah karena dirinya nggak mendapat jam bermain reguler. Keinginan Sabitzer untuk bertahan dapat respon positif dari Manchester United. Nur laporan tersebut, manajemen setan merah berniat mempermanenkannya dengan mahar 20 juta euro. Next, ada Chelsea yang mempersilahkan Liverpool untuk mengangkut Connor Gallagher dengan memasang harga 40 juta pound sterling. Masa dari nomor transfer klub Premier League ini ada Luis Enrique yang semakin dekat untuk mendukangi Tottenham Hotspur. Liverpool mendapat kabar baik terkait transfer Connor Gallagher. Menurut laporan dari Daily Mail, manajemen Chelsea bersedia untuk mempasang pemain di musim panas mendatang. Laporan itu menambahkan jika Gallagher dipersilahkan untuk angkat koper dari Stamford Bridge. Alasannya karena tim pelatih merasa kurang puas dengan performa sang pemain. Di sisi lain, Chelsea sendiri juga sedang membutuhkan dana dengan melepas beberapa pemain mereka. Mereka pun membanderol Gallagher dengan mahar 40 juta euro saja. Tottenham Hotspur sedang mencari pelatih anyar untuk musim 2023-2024. Antimen mengabarkan kalau Luis Enrique masuk ke dalam daftar perbuluan utama squad The Lily White. Media itu juga mengabarkan jika manajemen telah melakukan pertemuan dengan agen Enrique. Hasil pertemuan tersebut berjalan sangat-sangat positif. Selanjutnya hal itu terjadi, maka Tottenham menjadi tim pertama Premier League yang dilatih oleh Enrique. Sebelumnya pelatih 52 tahun ini sudah malang melintang di dunia sepak bola Spanyol. Real Madrid menumbalkan Brahim Dias yang sedang dalam masa peminjaman di AC Milan demi bisa mendatangkan Jude Bellingham di musim panas nanti. Ngomong-ngomong soal AC Milan nih, mereka tertarik mendatangkan Mason Greenwood yang sampai saat ini nggak masuk ke dalam skema Eric Ten Hag. Real Madrid sedang gencar untuk merekrut Jude Bellingham di musim panas mendatang. Untuk memboyongnya, squad Los Blancos kabarnya sudah menyiapkan sejumlah uang. Selain uang, Real Real bakal memusukkan beberapa nama memain di dalam kesepakatan. Termasuk Brahim Dias yang saat ini dipinjamkan ke AC Milan. Namun hal itu baru terjadi seandainya squad Rosneri nggak mempermanenkan Dias. Sebab squad Rosneri memiliki opsi beli seharga 35 juta euro. Roberto Firmino dipastikan hengkang dari Liverpool pada musim panas nanti. Alasannya pember 31 tahun ini nggak memperpanjang kontraknya karena ingin mencari pengalaman lain di luar Inggris. Menurut hal itu, Esroma pun siap tancap gas untuk mengamankan jasa Firmino. Bahkan menurut jurnalis Ekrim Connor, squad Gielo Rossi siap menambarkan kontrak 2 tahun untuk sang pemain. Meskipun begitu, squad asuan Jose Mourinho nggak sendiri dalam perburuan Firmino. Sebab Real Madrid dan Inter Milan juga kepincut dengan ex Hoffenheim tersebut. Masa depan pekerjaan Greenwood di Manchester United belum menemukan kejelasan. Alasannya pemain asana Inggris ini nggak dilirik sama sekali oleh Eric Tenhan. Memanfaatkan hal tersebut, asa Milan akan mencoba mendatangkannya di bursa transfer mendatang. Greenwood merupakan salah satu profil yang disukai oleh Paulo Maldini. Sebab Maldini menganggap Greenwood masih memiliki potensi besar untuk menjadi bintang. Di sisi lain, squad roseneri memang sedang mencari penyerang anjar untuk menemani Rafael Leao. Berita selanjutnya, Manchester City berencana merenovasi stadion Etihad dengan menambah kapasitasnya menjadi 60 ribu penonton. Sementara di kabar penutup nih guys, ada Eric Thohir yang dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan pelatih tim nasi Indonesia yakni Sintayong. Manchester City berencana untuk merenovasi stadion kebanggaan mereka yakni Etihad. BBC melaporkan jika mereka ingin menambah kapasitas stadion menjadi lebih besar. Kabarnya kapasitas tersebut akan meningkat dari yang sebelumnya 53.400 menjadi 60 ribu. Setelah itu mereka juga ingin membangun area untuk penggemar sebesar 3 ribu orang. Mulai dari toko baru, museum, hingga hotel dengan 400 tempat tidur. Renovasi Etihad ini diperkirakan akan rampung dalam waktu 3 tahun ke depan atau tempatnya di tahun 2026. Barcelona sebelumnya menyindir Real Madrid yang dinilai sebagai klub paling diuntungkan wasit dalam 7 dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh sang presiden yakni Johan Laporta. Real Madrid pun langsung merespon pernyataan dari Laporta tersebut. Melalui Twitter isminya, Real Madrid memposting video yang memperlihatkan kedekatan dengan General Franco. Setelah itu General Franco memberikan 3 medali penghargaan kepada Blaugrana. Sebelumnya, Barcelona memang sempat mengangkat General Franco sebagai anggota kehormatan. Pada era kekuasaan Franco, Barcelona sudah meraih banyak gelar sekaligus. Mulai dari 8 gelar juara Liga hingga berhasil meraih 9 gelar juara ke Padre del Rey. PSM Makassar berhasil menjuarai kompetisi BRI Liga 1 di musim 2022-2023. Sayangnya, PT Liga Indonesia Baru atau LIB tidak memberikan hadiah uang tunai kepada squad Juku Eja. PT LIB pun memberikan penjelasan terkait kabar tersebut. Hanif Marjuni selaku hubungan media mengatakan jika Liga 1 memang tidak mendapat hadiah uang tunai sejak 2018 lalu. Alasannya karena hal itu sudah mendapat kesepakatan dari seluruh klub Liga 1. Hanif Marjuni menambahkan jika 18 klub tersebut mendapat subsidi sebesar 5,5 miliar rupiah. Ketua umum PSSI yakni Erick Thohir dijatuhalkan akan bertemu dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dalam pertemuannya, Erick Thohir akan membahas beberapa hal. Area Sinulingga selaku anggota esko PSSI tidak mengetahui pasti maksud dan tujuan pertemuan tersebut. Namun menurut humor pertemuan itu akan membahas terkait masalah kontrak. Seperti diketahui, kontrak pelatih Korea Selatan ini akan berakhir pada bulan Desember ini. Selain itu, Sinulingga juga menjelaskan beberapa agenda Sintayong untuk kedepannya. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari kakak Zielvi dengan supertanks 20 ribu dan katanya makasih. Wah, kita juga thank you yang udah disupport dan kasih supertanks ke kita. Nah, buat kamu yang pengen juga kasih supertanks, bisa klik supertanks yang ada di bawah guys. Sampai jumpa!